Intro Para Business Leaders dan Intellectual Business Community kita lanjutkan di sisi kita hari ini dalam segmen yang terakhir masih bersama dengan Ignatius Jonan beliau adalah Presiden Director dari PT. Kereta AP Indonesia dan topik kita yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2010 berjudul Change for Change's Sake kita tadi sudah membahas banyak sekali perubahan yang diperlukan ada yang sudah terjadi ada yang belum terutama dipandang dari sudut customer kan tadi perubahannya adalah dari product center menjadi customer center dan kemudian masukkan dari customer ada yang sudah berubah ada yang belum berubah oke we know that's a big battle untuk merubah ke sana one side is passenger service one side is freight service tapi kelihatannya pada diskusi kita banyak yang ke arah passenger service karena itu yang lebih banyak dirasakan orang kalau yang freight service mungkin kalau we talk to the logistic company mereka ngerti gitu ya nah untuk yang let's say yang untuk passenger service ini kalau kita lihat dengan perubahan-perubahan ini anchornya di dalam perusahaan dimana sih pak ujungnya dimana supaya PT. KIT bisa berubah apakah human resources yang harus berubah atau tadi bapak banyak bicara juga terbentur oleh policy-policy atau policy yang harus berubah nomor satu dulu pak which one have to change first before changes yang ideal itu bisa jalan oke kalau menurut saya ya semua harus diubah bersama oke oke nah terus apa yang kita lakukan ya kita rubah apa yang memang bisa kita rubah pak kalau tidak ya harus dilakukan human resources apa yang harus dirubah pak human resources itu sudah dirubah pak sudah berarti sudah on track sekarang sekarang sudah on track tinggal kalau berharap kualitas itu itu makan waktu ya pak tapi kalau on track on track sekarang oke kalau kita lihat on track itu if you have benchmark dengan perkereta apian di negara lain di negara lah gitu ya yang teman-teman dekat kita jangan kita bandingin sama Jepang tentunya ya kapan kita bisa up to Southeast Asia Standard jangan bandingan sama India ini pak ya ini memang gini kalau menurut studi internasional pernah dilakukan studi oleh AusAid kalau dari segi produktivitas tahun lalu itu perkereta apian di Indonesia itu dari segi output per employee itu nomor 5 terbaik pak di dunia oke 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 terus bapak tanya kualitas nah kualitas itu saya katakan begini Singapura itu gak punya kereta api pak ya gak punya subway itu is not a drain is not a railway ya jadi kalau misalnya dibandingkan kalau bapak bandingkan dengan tetangga-tetangga kita ini tinggal dibandingkan dengan tarifnya saja tarif dibanding service kalau ini mau dibikin grade saya kira kita sudah mungkin yang bisa ngalahkan kita cuma kalau dibanding itu ya itu mungkin cuma China hari ini gak ada yang bisa ngalahkan kita dibanding dengan tarif ya tarif per penumpang kilometer akhirnya gak melihat hubungannya tarif penumpang per kilometer dibandingkan dengan kualitas human resources gimana dibanding ini pak gini oke kan ini dilihat dua output per human resourcesnya kami ini nomor 5 paling efisien di dunia udah nomor 5 pak yang bisa ngalahkan itu hanya Scandinavian and GRS saya kira yang lain gak bisa even China gak bisa satu itu yang kedua lalu bapak bilang oke kalau itu efisiensi ngitungnya apa output dibagi dengan jumlah pegawai output itu number of passengers number of rates segala macam kami ngangkut kira-kira setahun itu 25 juta ton kargo ya pak Jawa Sumatera penumpang 200 juta lebih lah lalu bapak tanya oke kalau quality of service bagaimana kalau quality of service dibanding dengan harga karcis oke oke saya kira di Asia tidak ada yang bisa ngalahkan kami kecuali China kita bandingkan misalnya kelas eksekutif kita itu harganya sama dengan kelas super ekonominya mereka gitu loh ya jadi kita harus bandingkan servisnya kelas eksekutif kita tetap tidak bisa banding pak tetap tidak bisa banding coach kelas kayak misalnya di Europe tidak kita ngomong Asia Tenggara pak oh Asia Tenggara let's say Thailand ya kan Thailand servisnya kita jauh lebih bagus lebih bagus ya tidak ada yang menang kalau Asia Tenggara oke saya kira ya so good news ya sejelek-jeleknya kita paling bagus di Asia Tenggara kebetulan saya paling gak terhibur lah kita ya dikit ya kebetulan saya tahun ini saya ketua asosiasi perkereta apian Asia Tenggara pak jadi saya tahu lah kira-kira outputnya ya output itu by far ya yang bisa ngalahkan kita itu cuma number ano ya quantity ya itu cuma China India Jepang setelah itu kita kalau di Asia di dunia mungkin kita nomor 10 oke ya saya kira it's a good point juga karena selama ini kan kita selalu melihat sudut kurangnya dari kereta api Indonesia dan sekarang Pak Jonan bisa mempertanggungjawabkan bahwa kereta api Indonesia yang terbaik di Asia Tenggara gini loh pak kalau bapak naik kereta api dari Saigon Saigon itu apa? Huchimin ya ke dari Saigon naik ke Hanoi itu sama dengan Jakarta-Surabaya pak kalau kereta eksekutif kami itu kira-kira mungkin sekarang 10 jam ya 9 9 ya oke kalau di sana itu bisa 18 jam loh pak ya mungkin jangan Vietnam lah pak ya kita harus oke Thailand juga sama Thailand juga sama pak Thailand juga sama Malaysia juga Malaysia? iya oke kecuali bapak naik Orient Express nah Orient Express ini harganya beda makanya saya bilang kalau mau naik Orient Express ya sewaan yang unschedule kereta saya pasti beda juga pak nah kalau dari segi policy pak oke what do you think yang paling penting yang ada perlu dirubah supaya you can change this up to the expectation of the people gini ini kalau saya enggak tidak usul berdasarkan ide saya saya usul itu saya katakan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian itu perawatan perasarana kereta api jalan rel sinyal dan stasiun walaupun stasiun milik kami dan pengoperasiannya itu biayanya harus diberikan oleh negara karena kalau menggunakan analogi yang sama kalau perusahaan bus sama truk itu disuruh bayar perawatan jalan saya kira pasti semua enggak mampu pak selama ini enggak ada biaya perawatan ini ada included dia punya SDNK nya di dalam pajak boleh kalau kita mau digitukan juga boleh pak kita bayar jalan tol aja kita bayar jalan tol aja jadi bayar track access charge itu boleh jadi anda ingin supaya perasarana tersebut dialihkan ke kereta api indonesia bukan atau jangan dibebankan biayanya jangan dibebankan gini kami itu merawat sendiri pak nah ini mestinya alokasinya ini ada di APBN gitu biaya perawatan ini berapa nah kalau ini ada disediakan oleh APBN ya revenue kami itu pendapatan kami ini bisa digunakan untuk improve quality of the service for the passengers paham ya pak terus pak tanya berapa besar tahun ini kira-kira mungkin hampir 200 juta US tapi sebenarnya that would not be a problem kalau anda lebih bebas menentukan what is the price for passengers kan sehingga dengan demikian cost tersebut you can absorb dari kenaikan harga tersebut kalau enggak sebenarnya dari business wise you are not itu saya kira perspektif sosialnya saya kira jauh lebih sulit pak kalau yang kelas eksekutif ya saya kira mungkin oke lah nanti bapak tadi katakan argo jati itu 115 ribu ya tahun depan saya naikin aja 150 ribu I think saya kira bapak juga oke oke gitu tapi kalau yang kelas ekonomi ini susah pak jadi itu yang paling penting pak yang you think policy harus saya kira mestinya itu pak kalau kita lihat dari si holder's point of view sebenarnya kantong kanan-kantong kiri ya tapi kantongnya yang bawa orangnya lain-lain ya 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 jangan sampai apa kantongnya orang lain ada yang mikul beban ya begitu pak oke thank you pak jonan memang kita lihat bahwa masalah di perkereta apian ini memang sulit ya dan besar seperti pak jonan katakan kita ini seperti orang buta yang lagi meraba-raba gajah gitu ya sehingga kita sendiri sudah diskusi begini lama masih juga not really understand what is happening disana yang jelas yang kita lihat adalah bahwa adanya orang seperti pak jonan ini we expect to change the KAI to be better dan some of the changes mungkin sudah kelihatan some is still on the way dan dari diskusi kita tadi kita lihat bahwa ya seorang pimpinan perusahaan harus install changes dalam perusahaannya tetapi tentunya dalam halal business review ini konteksnya adalah private companies ataupun you know not the SOE companies especially SOE companies di Indonesia yang masih tangan kanan tangan kirinya ini masih ada banyak aturannya mainnya seperti apa sehingga not really bisa commercial 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 ataupun react to the market situation ya sehingga boleh dibilang situationnya itu ada situation yang masih bukan yang natural ya bukan yang market oriented tapi anyway kita lihat di dalam usahanya untuk changes the kereta api Pak jonan sudah tunjukkan bahwa numbers of accidents sudah turun 25% per tahun dan kita juga lihat bahwa Indonesia can maintain to be the best in Southeast Asia gitu ya revenue juga naik 25% per tahun revenue naik 25% per tahun dan I think there are still a lot of changes yang diperlukan oleh kereta api Indonesia especially kalau kita lihat konteks Indonesia ini luas sekali ya jadi antara luar Jawa sama Jawa itu udah beda pentangannya beda Jakarta dan di luar Jakarta udah beda lagi dan kalau kita lihat tuntutan terbesar masyarakat Jakarta ini juga masalah transportasi yang dimana makin lama makin macet makin stuck dan kita lihat salah satu alternatifnya mungkin mungkin I don't know kita belum explore lebih jauh disini could be kereta api could be one of the solution either kereta apinya yang menjadi provider of passengers yang baik ataupun kereta apinya bisa take care the loads of goods jadi yang namanya freight itu bisa di take care of kereta api dengan lebih lancar sehingga jalan bebas dari truck-truck yang bawa barang itu kan membuat kita lebih lancar jalannya Pak Jonan I think what we have discussed more or less kita sudah lihat some of the efforts of changes di kereta api and we wish you luck supaya apa yang sudah berubah ini keep improving changesnya makin lebih banyak dan I think sama seperti kita lihat di mass transportation di negara-negara yang padat lainnya I think kereta api will be one of the most important transportation mode atau mode boleh dibilang justru yang paling penting di antara semua transportation mode yang mass transportation hopefully PT KAI can be best not only the Asia Tenggara tapi mungkin the best in Asia ataupun in the top ranks of the dunia lah Pak ya in service oke dengan demikian para business leaders dan director of business community kita akhiri diskusi kita hari ini boleh saya satu Pak oke silahkan Pak jadi gini Pak ini kan ada penumpang KRL kami itu merencanakan mungkin kapasitas KRL itu sampai 3 juta kalau bisa sampai 2014 mungkin secara antaranya 2013 itu sampai dengan double dibanding sekarang gitu plus ini per hari ya Pak ini plus juga peningkatan kualitas gitu seperti yang Bapak katakan online dan sebagainya gitu ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa bicara secara publik tapi intinya begini ini perlu kerjasama semua pihak kalau kapasitasnya itu speednya mau dinaikkan atau kapasitasnya mau ditambah dan atau itu yang perlu pemerintah DKI itu harus buat underpass Pak kalau tidak ini pintu perlintasannya nggak bisa buka sekarang ini headway antar kereta itu 19 menit it's okay ya kalau percala kan kita bisa pasang ATS sekarang kita akan pasang automatic drain stop ya nah kalau misalnya naik sampai dengan 1,2 juta itu headwaynya jadi 8 menit Pak 8 menit itu kalau di perlintasan yang sibuk kayak pasar senen nggak bisa buka Pak nggak bisa buka pintu perlintasannya nggak bisa buka gitu itu satu kalau mau 3 juta itu 4 menit semua kalau 4 menit Pak saya kira 120 underpass harus dibangun nah gitu nah itu bukan tugas saya oke jadi saya nanti jadi gubernur final note dari Pak Jonan bahwa to make PTKI successful perlu kerjasama dari instansi yang lain juga ya karena toh pada akhirnya instansi yang lain punya bos yang sama itu government gitu ya oke dengan demikian kita akhiri diskusi kita hari ini saya Dr. Bayu Prawerahi ex-kretariat rektin triple business community kita jumpa lagi dalam acara The CEO reference berikutnya terima kasih selamat menikmati